Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat periman Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT Sahabat periman Kita semua tahu bahwa solat merupakan tiang agama Ibadah yang diwajibkan bagi muslim di seluruh dunia Berbicara tentang ibadah Maka menikah juga sebuah ibadah bukan? Namun pernahkah terpikir di benak kalian Bagaimana jika suami yang kalian cintai tidak pernah menjalankan solat Apakah kita sebagai istri juga menanggung dosanya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Inilah hukum suami tidak pernah solat Apakah istri ikut menanggung dosa? Amal yang akan dihisap pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat Adalah solat Jika baik solatnya, baik pula seluruh amalnya Jika buruk solatnya, buruk pula seluruh amalnya Hadis riwayat Tirmiji Suami dan ciri laki-laki soleh menurut Islam Adalah sosok pemimpin untuk wanita Terutama dalam kehidupan rumah tangga Hal tersebut tidak hanya berupa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dunia saja Namun juga segala hal yang berkaitan atau berhubungan dengan akhirat Sebagai seorang suami sudah selayaknya Untuk membimbing istri Menjadi sosok yang lebih baik Dalam ibadah dan perilakunya Tentu amat memprihatinkan Jika memiliki pasangan suami yang malas solat Jarang solat Atau bahkan tak mau solat Apalagi istri yang demikian Sudah pasti Maka suamilah yang bertanggung jawab Untuk memimpin istri agar mau melaksanakan solat Akan tetapi Bagaimana jika suami tidak mau solat Bagaimana dengan dosa sebagai pasangan juga menanggungnya Penasaran sahabat beriman? Mari kita bahas bersama Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar siar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbul Alamin Suami tidak solat Sama dengan kafir Jika seorang wanita menikah dengan pria yang tidak pernah menonaikan solat jemaah Begitu pula tidak menonaikan solat lima waktu di rumahnya Maka menikahnya tidaklah sah dan tidak sesuai tujuan pernikahan dalam Islam Karena orang yang meninggalkan solat itu kafir Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Hadis dan dapat dilihat pura dalam perkataan para sahabat Abdullah bin Sakik mengatakan Dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali solat Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka Orang-orang kafir Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu Dan orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka Sahabat beriman Solat adalah salah satu rukun Islam Yaitu kewajiban umat Islam Jika ada seorang yang tidak melakukan kewajiban umat Islam tersebut Maka sama saja ia bukanlah orang Islam Orang tersebut adalah kafir Karena tidak ada orang sungguh-sungguh memeluk agama Islam Namun tidak menjalankannya Dari hadis dan ayat Al-Quran yang telah disebutkan Jelas bahwa suami yang tidak solat maka termasuk orang yang kafir Dan sebagai seorang istri tentu wajib mengingatkan Dan sebisa mungkin mengacarkan kebaikan pada suaminya untuk solat Jika sang suami tetap tidak mau melakukan solat Maka diperbolehkan jika istri meminta cerai pada suami Dimana berada dalam ikatan pernikahan dengan suami Yang tidak solat adalah kafir hukumnya haram Dosa suami yang tidak solat Sahabat beriman Setiap manusia tentu memiliki kadar keimanan berbeda-beda Suami tidak selalu lebih unggul dari istri dalam hal agama atau ibadah Namun suami bagaimanapun kadar keimanan tetap wajib solat Bahkan dianjurkan bagi untuk solat di masjid Seperti pada hadis berikut ini Sesungguhnya Allah SWT telah menceritakan kepada nabi kalian Sunnah-sunnah petunjuk Dan sesungguhnya termasuk sunnah-sunnah petunjuk adalah Solat berjamaah Dan seandainya kalian solat di rumah kalian Sebagaimana orang munafik ini solat di dalam rumahnya Maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian Dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian Maka pastilah kalian tersesat Sungguh aku telah melihat kami di zaman Rasulullah SAW Tidak ada seorang pun yang meninggalkan solat berjamaah Melainkan orang munafik yang jelas-jelas munafik Sungguh ada seorang laki-laki yang didatangkan dengan dipapah Di antara dua orang laki-laki Hingga diperdirikan di dalam barisan Hadis Riwayat Ahmad 3616 Dan dalam Al-Quran diterangkan sebagai berikut Maka datanglah sesudah mereka Pengganti yang jelek Yang menyanyiakan solat Dan memperturutkan hawa nafsunya Maka mereka kelah Akan menemui Al-Khoya Kecuali orang yang bertobat Beriman dan beramal salih Quran Surat Mariam 59-60 Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan Adalah solat Apabila dia meninggalkannya Maka dia melakukan kesirikan Hadis Riwayat At-Tabari Jelas sahabat beriman Bahwa suami yang tidak solat Maka memiliki dosa sebagai berikut ini Dosa kepada Allah SWT Dan dosa sebagai orang kafir dan sirik Dosa tidak bisa menjadi pemimpin dan tanggung jawab pada istri serta keluarga Dosa menjadi orang yang kufur Dosa besar Yang mengarahkan ke neraka Mengerikan bukan? Hukum suami tidak solat dalam Islam Hukumnya haram Apapun alasannya Entah itu tidak solat karena karakter yang buruk Karena ilmu yang kurang Karena sakit Dan sebagainya Jika sudah memeluki Islam Maka tetap wajib solat Sehingga suami akan berdosa dunian akhirat Karena tidak mengajarkan kebaikan pada istrinya Yakni memberi teladan untuk melakukan solat Yang merupakan kewajiban umat muslim Selain itu Seorang istri wajib mengingatkan suami yang tidak solat Dengan cara apapun Mulai dari dengan memberi nasihat Atau dengan bantuan orang yang soleh Agar suaminya mau solat Sahabat beriman Jika suami tetap dalam pendirian tidak mau solat Maka istri boleh meninggalkan suami Atau meminta cerai dari suaminya Namun Istri tidak menanggung dosa suaminya Asalkan sudah mengingatkan Dan mendoakan setiap hari Agar mau melaksanakan solat Sebab dengan doa dan ajakan yang terus menerus dilakukan Maka senantiasa seorang dapat merubah dirinya sendiri Jika suami tidak solat Bolehkah istri tetap bertahan Jika suami tidak solat Maka yang menjadi pertanyaan Apakah boleh istri tetap bertahan dengannya Para ulama berbeda pendapat Bahwa yang meninggalkan solat itu kafir asgar Mereka tidak memandang wajib Atau membatalkan pernikahan Dan mereka berpendapat Bolehnya suami atau istri Tetap bertahan dengan istri atau suami Yang tidak solat Dan boleh meninggalkannya Dan sebagian ulama Berpendapat bahwa yang meninggalkan solat itu kafir akbar Dan ini direwayatkan dari sekelompok ulama Juga merupakan pendapat mayoritas para salaf Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Jabir Pembatas antara seorang muslim dengan ikan dan kekafiran Adalah meninggalkan solat Juga hadis dari sahabat Abdullah bin Quraida Rasulullah SAW juga bersabda Perjanjian antara kami dan mereka Orang kafir adalah solat Barang siapa meninggalkannya Maka dia telah kafir Maka mereka berpendapat Tidak boleh sama sekali suami atau istri Bertahan dengan istri Atau suami yang meninggalkan solat Adapun orang yang terkadang solat Dan terkadang tidak Mereka memandang dalam masalah ini Yang rajih atau kuat Orang tersebut tidak kafir Namun ia telah melakukan dosa yang besar Tetapi tetap tidak kafir Sebagaimana dalam hadis Nasar bin Hasim Dari Nabi SAW Mengenai kisah salah seorang lelaki dari kaumnya Diriwayatkan dalam Al-Musnad Dan ini hal yang ma'ruf Iman adalah dengan membenarkan Namun bukan hanya sekedar membenarkan atau meyakini saja Tapi melaksanakannya Kalau iman hanya membenarkan saja Tentu iblis Firaun dan kaumnya Kaum soleh dan orang Yahudi Yang membenarkan bahwa Muhammad adalah Tusan Allah Mereka meyakini Hal ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka Tentu mereka semua akan disebut orang yang beriman Al-Hasan mengatakan Iman bukanlah hanya angan-angan Tanpa ada amalan Namun iman adalah sesuatu yang menancap dalam hati Dan dibenarkan dengan amal perbuatan Sudah paham syahabat beriman? Mari bangun channel ini dengan cara Klik tombol subscribe Like Comment Dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax